Pemirsa Apin BK, bos judi online di Sumatera Utara hingga hari ini belum ditangkap, padahal jejaknya sudah diketahui dan bersembunyi di Singapura. Sementara itu, polisi hingga kini sudah menyita sejumlah aset bangunan permanen milik Apin BK yang berada di komplek elit cemara asli Percut Seituans Daily Serdang, Sumatera Utara. Inilah bangunan milik Apin BK yang disita di Treskrim Suspolda Sumut, yakni satu unit kedai kopi yang masih beroperasi dengan enam ruko lainnya yang dipergunakan untuk operasional judi online berkedok kafe warna-wardi. Dalam penyitaannya, ketujuh bangunan tersebut ditempelkan stiker bertuliskan rumah ini dalam pengawasan Subdit 2 Fismondev di Treskrim Suspolda Sumut. Penyitaan ini merupakan hasil dari rangkaian pemeriksaan lanjutan dari penyidik. Diketahui hingga saat ini, polisi juga belum menangkap bos judi tersebut atau bos judi terbesar di Sumatera Utara. Sebelumnya, Joni alias Apin BK berhasil kabur ke Singapura bersama keluarganya beberapa waktu lalu. Hal ini pun membuat kesulitan Polda Sumut menangkap bos judi online tersebut. Kalau yang saya dapat informasi, tempat yang dijadikan, tempat judinya tersebut dan beberapa tempat yang lain yang belum secara jelas saya mendapatkan informasinya. Tapi yang jelas ini adalah rangkaian proses penyidikan yang dilakukan P sendiri itu sudah keluar surat penetapan dari Dijet Imigrasi terkait dengan penjagalan tetap. Selain pasal perjudian online, penyidik juga menerapkan pasal tindak pidana pencucian.